Halo, selamat datang di Putri Kangen Channel Teman-teman, di videoku kali ini, aku akan membahas sosok hantu yang mungkin kalian juga kenal atau mungkin kebanyakan orang juga belum tahu yaitu adalah hantu kuyang hantu yang sangat melegenda di Kalimantan ini adalah hantu yang sangat mengerikan ia berwujud wanita dan dia bisa melepaskan kepalanya pada saat malam hari untuk mencari mangsa sebenarnya kuyang adalah manusia biasa yang pada siang hari membaur dengan lingkungan seperti layaknya manusia kuyang ini adalah manusia hantu yang suka menghisap darah manusia favoritnya adalah bekas seorang ibu yang melahirkan bahkan juga dia bisa menghisap darah bayi yang baru lahir kuyang didefinisikan memiliki dua tarik biasanya kuyang mencari mangsa pada saat malam hari kuyang juga bisa mengelalui korbannya bisa merubah wujudnya menjadi kucing ataupun burung penampakan kuyang sendiri adalah seorang wanita yang berambut panjang dengan ita yang selalu menempel di lehernya karena apa? karena dia menutupi luka di lehernya itu dan juga kadang dia menutupi kepalanya agar tidak terkena sinar matahari karena kalau dia terkena sinar matahari akan terasa panas nah disini orang banjar yakin bahwa kuyang takut dengan bawang merah lebih lagi dengan bawang merah tunggal selain itu makhluk jadi-jadian ini juga takut dengan sisir, cermin, gunting, dan rumput jaringan nah ada tips ini untuk menghindari gangguan kuyang nah konon katanya kuyang ini juga takut dengan tali ijuk tali ijuk sering digunakan pada dinding atau pelindung rumah misalkan kita ke Kalimantan dan kita memasuki rumah satu penduduk dan kita mungkin lihat ada tali yang diikatkan pada tiang rumah nah itu namanya tali ijuk kenapa diikat di tiang rumah? biasanya kuyang kan melayang di atas rumah ini nah organ tubuhnya akan tersangkut pada tali tersebut untuk membunuh kuyang seseorang harus menemukan tubuh yang ditinggalkannya setelah mendapatkan tubuh yang ditinggalkan kuyang itu seseorang harus memasukkan benda-benda tajam seperti beling atau jarum ke dalam lehernya hal itu membuat kuyang tidak akan bisa menyatu kembali dengan badannya dan akan membuatnya mati nah mungkin dari kalian yang menonton video ini tahu nih kuyang mempunyai minyak sati yang disebut minyak kuyang nah gunanya minyak kuyang ini untuk apa sih? biasanya itu digunakan untuk ritual guna-guna pelet ataupun santet ataupun juga bisa digunakan untuk membuka aura kita agar terlihat lebih disegani oleh orang lain nah itu dia sedikit informasi dari kuyang atau nih kalian ada yang tahu sebenarnya gimana sejarahnya kuyang atau cerita kuyang silahkan share di bawah nah seperti biasa di tengah-tengah video aku akan bercerita tentang real story seseorang cowok yang bernama Adrian cerita ini dikirim oleh adrian102.gmail.com nah begini ceritanya dia ini adalah seorang dokter di rumah sakit dimana dia praktek ada seorang perempuan yang bernama si Rina Rina ini orangnya cantik, rajin, dan juga bisa diandalkan selain parasnya yang cantik dia juga berumur muda umurnya masih 24 tahun Adrian berkenalan dengan Rina pada saat mereka ada si malam bersamaan hai kak, aku Adrian pertama, aku mau menyampaikan ini aku ada real story yang benar-benar menyeramkan bagi aku ceritanya begini kak aku kenalan dengan temanku yang bernama Rina Rina ini adalah seorang susta kita mengobrol, kita kasihkan mengobrol gak sampai kita lupa waktu nah pada saat jam 2 malam ada satpam yang masuk ke ruangan kami satpam itu berkata kalau di luar ada seseorang ibu-ibu yang mau melahirkan kita langsung bergegas menemui ibu yang melahirkan itu pas satpam membantu kami lantar ibu itu ke ruang bersalin aku tidak memikirkan apapun saat itu nah setelah itu aku menyeru pak satpam membantuku untuk merebahkan ibu itu ke atas tempat tidur setelah itu aku mencoba melahirkan ibu itu ada tidak terjadi kontraksi aku melihat si Rina ini cukup gelisah mukanya seperti orang yang sedang kebingungan keringatnya terus mengalir dari dahi lalu aku bertanya kepada Rina Rina, kamu tidak apa-apa? atau kamu sakit? Rina menjawab tidak dengan gemetaran aku tahu dia takut karena Jesus terbaru di sini pada saat proses dimulai si Rina ini memutar-mutar kepalanya aku pun langsung berbicara kepada Rina Rina, ayo cepetan ibu ini sepertinya sudah mau melahirkan lalu dengan santainya Rina mengatakan baiklah, aku sudah siap kok aku kira Rina memang sudah siap saat Rina ada di posisinya aku langsung memberi aba-aba kepada ibu itu ibu terus, ayo tarik nafas lalu keluarkan pada saat ibu itu menerima aba-aba ku dan melakukan apa yang aku perintahkan karena saat itu juga aku melihat sesuatu yang belum pernah aku lihat dengan cepatnya si Rina menggenggam paha ibu itu dan langsung memasukkan kepalanya di antara kaki ibu itu aku tetap tidak berfikiran apapun mungkin saja si Rina ingin melihat secara dekat bayinya sudah keluar atau belum di tengah proses itu terdengar geraman yang sangat menakutkan yang berasal dari Rina setelah selesai prosesnya tiba-tiba ibu itu berteriak kencang dan dia merasa ada yang menarik bayinya secara paksa itu berteriak terus meminta tolong karena kesakitan aku tidak mengerti apa maksudnya setelah bayinya keluar ibu itu tiba-tiba pingsan disitu aku mulai berfikir loh kenapa bayinya tidak menangis aku mendekati si Rina untuk bertanya kenapa bayinya tidak menangis tiba-tiba aku mendengar sebuah kecapan yang seakan-akan itu seperti orang yang baru selesai makan dan aku memberanikan diri untuk mendekati si Rina yang sedari tadi tidak berbicara apapun pada saat aku mendekati si Rina disitu aku sangat-sangat terkejut aku melihat sosok lain Rina berubah wajahnya menjadi sangat seram rambutnya kacak-acakan dan dia mempunyai taring yang sangat panjang membopong bayi itu dan menjilati darah di tubuh bayi itu saat aku tanya Rina bayi itu tidak apa-apa kan dengan seketika dia memutar balikan badannya dan mengangkat tangannya yang tadinya membawa bayi dan menggigit leher bayi itu menghisap semua darah bayi itu disitu jantungku terasa berhenti melihat apa yang dilakukan oleh si Rina ini cukup Rina cukup tolong letakkan bayi itu Rina tidak mendengarku dia malah tertawa ceket ikan dan pada saat itu juga keanehan mulai muncul Rina menggerak-gerakan kepalanya dan tiba-tiba kepalanya terlepas begitu saja dari badannya disitu aku mulai geloyoran dan seakan-akan tidak bisa menerima kenyataan ternyata si Rina selama ini adalah musyaku ya disitu aku pusing dan tiba-tiba gelap dua jam kemudian aku tersadar dan aku sudah berada di ruang kesehatan disitu ada si Siska yang menemani aku Rian kamu tidak apa-apa aku di mana kamu pingsan tadi di ruang bersalin jadi aku putuskan untuk membawakamu ke sini itu itu si Rina si Rina ternyata manusia kuyang kataku kepada Siska dan Siska bilang tolong tenang kamu berbicara apa aku berbicara apa adanya kalau si Rina adalah manusia kuyang dia mengijit bayi ibu itu dia melepaskan kepala dari tubuhnya sudah Hadrian tenang dulu si Rina sudah pulang ke kos-kosannya jadi kamu tidak usah khawatir mungkin kamu terlalu lelah karena melayani ibu yang sedang melahirkan tadi lalu bayinya yang dibawa Rina tadi ya bayinya sudah dibawa Rina lalu dibawa Rina kemana dibawa Rina ke kamar mayat Adrian bayi itu tidak selamat selamat bagaimana kalau misalkan si Rina itu yang menggigitnya dan memakan bayi itu Rina menceritakan sesungguhnya kepadaku ibunya tiba-tiba membunuh bayi itu kamu percaya cerita Rina itu bagaimana tidak percaya ibu itu sudah meninggal dengan bayinya yang berenguran darah di dalam mulutnya saat aku mendengar cerita dari Siska aku tidak percaya karena apa yang aku lihat itu benar-benar nyata dan dari situ aku mengajukan surat pindah untuk bekerja tidak ada satupun yang percaya dengan ceritaku jadi aku tuangin ceritaku ke sini agar pengalaman ku ini bisa untuk pelajaran kalian kalau misalkan ada teman kalian yang aneh atau apapun segera laporkan ke pihak yang berwajib atau kita bisa menghindari itu lebih cepat dari yang kita duga oke sekian cerita dari Adrian entah ini real story entah ini mitos atau entah ini karangan sendiri tapi menurut aku kalau misalkan kalau seperti itu memang aku yang suka dengan bayi buktinya tadi di faktanya dia suka dengan bayi apalagi mengisap darah bayi yang baru lahir dari rahim ibunya oke jangan lupa like, subscribe, komen dan juga aktifkan lonceng kamu untuk dapat informasi video terbaru dari channel aku jangan lupa sumbangin ide-ide kamu ke alamat ini aku akan membahas semua cerita kalian di channel ku ini jadi stay tune terus di Putri Kangen channel ya sampai ketemu di video berikutnya bye bye